yo what's up guys and welcome back to best in the like youtube channel sama gue Malvin dan di video ini guys gue ada dua buah produk menarik dari Bose yang bisa dibilang cukup revolusioner ya guys yaitu kacamata dengan speaker yang namanya adalah Bose Frames nah ini adalah generasi kedua generasi lanjutan daripada Bose Frames Alto yang waktu itu gue pernah bahas juga di YouTube channel bassinotech gue taruh videonya di atas nah ini namanya adalah Bose Frames soprano style dan juga satu lagi Bose Frames tempo style nah ini banyak banget itu fitur menarik yang improve daripada generasi sebelumnya penasaran so ya langsung aja kita mulai videonya let's go oke pertama kita unboxing dulu yang versi soprano style guys ini dia untuk boxnya kalian bisa lihat untuk desainnya ini kurang lebih kayak kacamata waifera gitu guys langsung aja kita buka dan kita langsung dikasih ketemu dengan si kacamatanya dan kita taruh dulu di samping sebentar dan di dalamnya lagi kita bisa cek guys kita ada USB charging cable yang pakai magnet kemudian kita juga dapat lap kacamata microfibernya dan terakhir kita juga dapat manual booknya untuk kacamata sendiri ini desainnya kayak tadi gue bilang itu kayak kacamata dengan model waifera gitu guys agak mengkotak dan bahan frame-nya sendiri menggunakan plastik polikarbonat dengan finishing yang glossy nah feeling ketika memegang kacamata itu kerasa premium gitu guys walaupun jujur gua kurang demen sama finishing glossy yang bikin fingerprint itu gampang banget menempel oke lanjut kita unboxing yang Bose Frames tempo style nah yang kalau yang ini guys kelihatan desainnya memang lebih buat kalian yang sporty ya langsung aja kita cekin ke bagian dalam boxnya nah ada sedikit perbedaan dibandingkan sama Bose Frames soprano style tadi guys yaitu kita dapat protective case untuk kacamatanya kemudian ada juga kabel USB type-c untuk charging dan juga dapat additional nose pad nah secara desain kalian juga bisa cek ini bakalan cocok buat kalian yang mungkin sekarang lagi hobi sepedaan ya terutama yang pakai road bike ini bakalan cocok kemudian buat kalian yang mungkin ke pantai server gitu juga bakalan cocok karena kacamatanya kayak mode kacamata pantai gitu kan untuk build quality nya Bose Frames tempo ini juga pakai bahan plastik polikarbonat tapi finishingnya pakai matte jadi gua lebih demen karena nggak gampang nempel fingerprint Oke sekarang kita masuk ke bagian pairing jadi ketika kacamata ini kita bisa pairing ke smartphone kita menggunakan aplikasi Bose music yang tersedia di App Store maupun di Play Store nah di sini sistem koneksinya adalah bluetooth jadi make sure koneksi bluetooth di smartphone kalian juga nyala proses pairing juga sangat simpel jadi pas kalian hidupin kacamatanya pertama kali itu dengan tombol yang ada di bagian samping dia akan otomatis langsung masuk ke mode koneksinya setelah di pairing kalian bisa langsung ngecekin fitur-fitur kacamata ini langsung dari aplikasi Bose music nya dan yang keren lagi adalah kita bisa update software dari kacamata ini guys jadi kita bisa semakin improve untuk kualitas speaker Nah setelah gua cobain guys kedua kacamata ini itu ada beberapa poin yang gua pengen share ke kalian semua pertama dari segi desain as you guys can tell kedua kacamata ini itu punya purpose yang memang berbeda untuk varian yang soprano ini terlihat memang lebih ke penggunaan casual nyantai gitu guys sedangkan untuk yang versi tempo ini mungkin lebih ke yang versi sporty yang aktifitasnya lebih ke olahraga gitu guys keduanya juga menggunakan bahan plastik jadi tujuannya sih memang biar enggak terlalu berat kacamatanya tapi memang dari segi finishing kayak gua bilang tadi oke enggak masalah enggak berasa murah jadi tetap enak juga pasti pakai di kepala cuma emang karena kepala gua itu agak gede guys kata nyokap gua keluarnya susah waktu dulu lah akhirnya jadi pas gua pakai di awal tuh emang kerasa kayak lebih ngejepit di bagian sini tapi katanya sih dari beberapa review yang gua nonton katanya setelah sebulan pakai dia akan lebih nyesuaian lebih lus gitu guys kemudian untuk lensa kacamatanya juga ini keduanya udah ada Polaris jadi untuk proteksi dari sinar UVA dan juga UVB dan kalau kalian ada prescription di mata itu just in case kalian bisa ganti lensa kacamatanya untuk yang versi tempo sendiri dia mempunyai sertifikasi IPX4 dan juga untuk nose padnya kalian bisa ganti sesuai dengan ukuran hidung kalian kemudian dari segi kontrol playback musiknya hanya ada satu tombol yang ada di kacamata ini sebagai si playback kontrol jadi kalian bisa tekan satu kali untuk play pause dua kali next dan juga tiga kali untuk rewind dan satu fitur tambahan yang tersedia di sini yang baru adalah ada touchpad sekarang guys dimana kalian bisa pakai touchpad ini untuk mengatur volume serta mengaktifkan smart assistant yang ada di smartphone kalian bisa dibilang kayak Iron Man kayak Tony Stark ya bisa langsung jadi bisa pakai voice assistant di kacamatanya langsung nah selama gua tes sih respon touchpadnya juga intuitif responsif banget dan ini ngebuat gua tuh nggak perlu lagi ngeluarin HP dari kantong kalau sebelumnya tuh kita kayak ada joystick buat bantu kita kalau mesti nengok kiri kanan gitu guys buat maju mundurin lagu jadi agak-agak susah yang sekarang ini improvement banget jadi kita nggak perlu lagi kayak gini-gini buat maju mundurin lagunya oke lanjut sekarang kita bahas yang paling penting dari pada si kedua kacamata ini gimana sih kualitas suaranya pasti kalian semua pada penasaran kan nah di kedua Bose Frames ini guys dia punya sound driver atau speaker driver yang kurang lebih sama jadi untuk kualitas suaranya juga kurang lebih sama dan jujur gua enjoy banget sama kualitas suara dari kedua kacamata ini walaupun dari segi suara sebenernya kayak karakteristik suaranya tuh rada flat gitu guys bassnya rada-rada tipis tapi buat dipakai untuk dengerin kayak podcast siaran radio kayak audiobook gitu-gitu rasanya tuh enak banget kita dapet vokal dialog yang super clear dan ketika dipakai sambil beraktivitas gua tuh biasa kerasanya dapet suara yang super clear jadi gua juga ditambahnya kita bisa dengerin suara di lingkungan kita yang sangat jelas guys jadi kita nggak ketutup atau keblokir karena kalau kita pakai earphone gitu kan kita biasa nggak bisa denger suara luar kalau ini kita masih bisa denger luar dengan sangat clear jadi kita bisa ngobrol sama orang juga yang ada misalnya ada lawan bicara kita nah satu hal mungkin yang bisa jadi perhatian kalian adalah ketika kalian muter lagu dari si speaker ini guys dia akan ngeluarin suaranya keluar jadi agak sedikit bocor tapi so far sih kalau gua pakai di sekitar 80% gitu nggak begitu mengganggu lawan bicara ketika ngomong tapi kedengeran kemudian itu kualitas mikrofonnya juga Bose Frames ini punya teknologi Clear Calls jadi kalau kalian pakai untuk teleponnya juga oke dan berikut adalah sampel mikrofonnya oke tes tes 123 123 tes 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 ini dia kualitas mikrofon dari Bose Frames tes tes 123 123 tes 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 oke tes tes 123 123 tes 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 ini adalah kualitas mikrofon dari Bose Frames dalam kondisi yang agak berisik ini gua dalam skenario di dalam sebuah kereta MRT di Jakarta oke tes tes 123 123 tes 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 ini dalam skenario terkena angin jadi kalau posisi outdoor kayak gitu guys tes tes 123 123 123 halo halo nama gua Maven dari Best Indotech oke gimana dengan baterainya untuk Bose Frames Soprano dan Tempo ini klaimnya Bose untuk improvementnya oke banget yang Soprano ini dapat 5,5 jam guys sedangkan di Bose Frames Tempo lebih awet lagi up to 8 jam dan juga ada teknologi fast charging 30 menit itu bisa 4 jam music playback jadi oke banget terus untuk yang Bose Frames Tempo dia juga menggunakan port USB Type C sebagai port chargingnya sedangkan yang Soprano masih pakai kabel magnet yang USB Type C sih of course memberikan convenience banget jadi kalian yang pakai HPnya pakai USB Type C nggak perlu bawa kabel tambahan lagi sedangkan yang Soprano kalian mesti bawa kabel yang propeterinya yang magnetnya itu oke I think that's it menurut gua sih kacamata ini cocoknya buat siapa sih? buat kalian mungkin yang aktif ya yang butuh penunjang audio dalam aktivitas kalian yang suka dengerin podcast yang suka dengerin audiobooks ini bakalan supportive banget terutama kalau kalian sambil kerja ini nggak mengganggu kalian punya pendengaran lingkungan sekitar kalau kalian naik sepeda juga kalian bisa sambil dengerin lagu sambil dengerin podcast ini bakalan bermanfaat banget dan tetap again aware dengan lingkungan sekitar kalian nah kalian misalnya yang naik sepeda ya cocoknya sih pakai yang pasti yang Tempo ini karena memang modelnya lebih sporty sedangkan kalian yang lebih casual yang mungkin lebih indoor gitu guys mungkin kalian bisa pakai yang Soprano tapi diganti framesnya ke frames yang warna putih kurang lebih kayak gitu oke untuk harganya sendiri kedua Bose Frames generasi terbaru ini udah dijual oleh Bose Indonesia dengan harga 5,25 juta rupiah harganya sama dan link pembeliannya kalian sudah bisa cek di kolom resepsi gua akan taruh di bawah oke that's it thank you so much guys for watching semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa klik tombol jempol ke atas jangan lupa juga subscribe ke Basional Tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia nama gua Malvin stay safe, stay healthy and I'll see you guys on my next video tchau 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 tchau